Anak Cikiyas ini diutus demokrat lengserkan Jokowi, eksekusi surdadu dan kepercayaan SBY, dengar rakyat. Calon pemimpin Capres nanti, calon pemimpin negara publik Indonesia nanti, pengganti Pak Jokowi itu harus sama kinerjanya dengan Pak Jokowi. Harus sama visi misinya dengan Pak Jokowi, harus sama pribadi dan sikapnya begitu mengementingkan dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Dan itu, dan satu, sederhana, merakyat dan sederhana, jangan cari calon pemimpin yang terlalu elitis, ya jangan, yang gak mau capek, yang gak mau kepanasan gitu loh. Sedangkan rakyat Indonesia ini butuh pemimpin yang dekat sama mereka seperti Pak Jokowi. Tinggalkanlah cara-cara lama seperti, apa tuh, Susilo Bambang Yudhoyono hanya melihat rakyat dari jauh tapi tidak mau mendekati dengan, tidak mau mendekat dengan rakyatnya. Tapi beda dengan Pak Jokowi, begitu dekat dengan rakyatnya, makanya calon pemimpin nanti harus sama dengan Pak Jokowi. Bukan kamuflase, bukan pencitraan, harus dari hati dekat sama rakyatnya, ya. Pak Jokowi, ada yang menghinamu dan cacimaki dengan kata-kata kasar, namun engkau selalu bijak dalam menanggapi persoalan-persoalan itu. Buah tanganmu adalah pembangunan infrastruktur yang ada di mana-mana di pelosok negeri ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tribun Papua.com Jayapura Ketuban bernama Pemilu 2024 belum pecah, namun tensi politik ini dalamnya sudah menguncak. Sebagai gerbong koalisi di dalamnya sudah ambisi merebut kekuasaan yang kini dipegang Presiden Jokowi Dodo. Namun banyak petarung tua yang diam-diam ingin melancarkan intrik dengan memasang kuda hitam. Pertarung itu adalah Partai Demokrat Sultan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Presiden ke-6 Indonesia. Desas-dusus beredar SBY mempersiapkan kader modanya untuk menggeser Presiden Jokowi pada Pilpres 2024. Figurnya ternyata mantan serdadu perwira TNI. Terakhir, berpangkat mayor. Tak lain adalah Putra Mahkota SBY, yakni menjabat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Elektabilisnya, elektabilitasnya lumayan menanjang. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono mendapat sinyal kuat untuk menggeser kandidat Capres 2024 lainnya. Melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merujuk survei terbaru rakyat merdeka RM online Agus Harimurti Yudhoyono unggul dari figur-figur yang kerap dikaitkan dengan pencalonan Presiden. Hasil survei RM online Ahye merawat dukungan 15,6 suara atau 19,01 persen dari total 82,093 dukungan. Tepat di bawah Ahye ada Ketua KPK Firly Bahuri dengan 13,833 dukungan atau 16,85 persen disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 13,708 dukungan atau 16,7 persen. Lalu ada Ketua Partai Golkar Air Langkah Hartanto dengan 9,466 dukungan atau 11,53 persen. Dan Ketua DPR RI Puan Maharani dengan 8,939 dukungan atau 10,89 persen. Posisi terakhir ditempati Menteri BUMN Erick Thohir dengan 1,090 dukungan atau 1,33 persen. Hasil ini lebih sedikit dibanding kategori tokoh lain yang mendapat 2,440 dukungan atau 2,97 persen. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada pada posisi ke-8 dengan 4,766 dukungan atau 5,81 persen. Partai Demokrat beraksi. Sementara itu, Sekretaris Badan Penanganan Pemilu Batilu DPP Partai Demokrat Iwan Ismi mengapresiasi hasil survei RM Online. Kami secara terus-menerus memantau semua hasil survei mendapat publik terkait Partai Demokrat dan Ketum Ahye Ujar Iwan. Menurutnya hasil survei memang bisa berbeda-beda, tergantung metodologi waktu pelaksanaan, kredibilitas maupun integritas lembaga penyelengkarannya. Karena itu, kami selalu petakan pola dan trennya untuk bisa melihat arahannya kemana. Apakah hasilnya kami anggap sebagai bagian dari aspirasi sekaligus persepsi publik terhadap kami? Katanya, Iwan mengkapkan tren dukungan yang terus naik terhadap Ahye tidak lepas dari kegiatan-kegiatan rakyat yang dilakukan Ketum Partai Demokrat terutama sejak Maret lalu. Lalu dilanjutkan dengan keliling Pulau Jawa. Insya Allah, Ketua Umum akan terus bersafari keliling Nusantara. Mendengar langsung keluhan masyarakat, Ujar Iwan. Demokrat tak mau ketinggalan Berdasarkan hasil survei Lidbang Kompas periode Juni 2022, memperlihatkan elektabilitas Partai Demokrat mengalami kenaikan dengan perolehan sebesar 11,6 persen. Angka yang diraih Partai Demokrat berada di posisi ketiga atau di bawah elektabilitas dari PDI Perjuangan yang mendapatkan 22,8 persen dan Partai Gerindra di angka 12,5 persen. Dalam kunjungan tersebut, Ahye juga merespon perihal pertemuan politik yang dilakukan Partai Demokrat dengan parpol lain. Partai Demokrat percaya besarnya peranan Ketua Umum Agus Hari Murti Yudhoyono yang terus memimpin konsolidasi dan perbaikan partai. Hasil ini menunjukkan beliau terus mengkepayakan perbaikan. Ujar Kepala Komunitas Sekretaris Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, dikutip dari Kompas TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!